Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Lenopo, yakni ponsel gaming Lenopo Legend. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Ponsel gaming Lenopo Legend telah menjadi sebuah misteri dengan kebocoran yang muncul pada awal tahun ini. Pocoran tersebut menyatakan bahwa ponsel ini akan datang dengan dukungan pengisian dajah 490W dan senebelakan 865. Tetapi sekarang, sebuah laporan baru tampaknya telah mendapatkan informasi mengenai desain dan spesifikasi ponsel. Ia mengklaim bahwa ponsel gaming Lenopo Legend dapat datang dengan layar 144Hz, kamera belakang ganda, dan port USB Type-C. Namun perlu dicatat bahwa Lenopo belum mengungkapkan spesifikasi ponsel secara resmi. Sesuai laporan dari XDR Deplover, gambar layar yang diambil dari video pemasaran resmi menunjukkan desain ponsel gaming legend dan tampilannya cukup unik. Dari gambar, dapat terlihat bawah kamera belakang ditempatkan di dekat bagian tengah panel belakang. Branding legend seperti yang terlihat di laptop Lenopo juga ada di bagian belakang. Sudut atas dan bawah ponsel ini tidak bulat seperti ponsel lain, tetapi memiliki desain miring. Menariknya, ada port USB Type-C di sisi kiri ponsel bersama dengan satu port lagi di bagian bawah, jadi total ada dua port USB Type-C. Menurut laporan itu, ponsel gaming legend dari Lenopo akan hadir dengan sistem operasi Android 10 dengan antarmuka Lenovo ZUI terbaru. Ponsel gaming diperkirakan memiliki layar Full HD+, dengan refresh rate 144Hz, dan 270Hz touch sampling rate. Tidak ada rincian tentang RAM dan kapasitas penyimpanan, tetapi laporan tersebut menyatakan bahwa ia akan menggunakan RAM LPDDR5 dan penyimpanan internal UFS 3.1. Dua kamera di bagian belakang akan mencakup sensor utama 64MP dan sensor 16MP dengan lensa sudut lebar. Kamera depan ponsel ini mengusung mekanisme pop-up dan diletakkan di tempat yang tidak biasa, yakni di samping ponsel, serta diharapkan memiliki sensor 20MP. Dari segi baterai, ponsel gaming legend dikatakan datang dengan baterai 5000 mAh. Seperti yang sebelumnya diungkapkan oleh Lenopo, pada akun media sosial ponsel gamingnya, ponsel ini akan ditanagi oleh chipset Snapdragon 865. Pada bulan Maret, ada teaser lain yang mengisyaratkan hadirnya teknologi pendingin di ponsel gaming legend. Kemudian bulan lalu, terungkap bahwa ponsel gaming akan datang dengan dukungan pengisian cepat 90W. Tetapi, mengingat ia memiliki dua port USB Type-C, tidak jelas apakah keduanya akan dapat mengisi daya ponsel pada 90W penuh. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.